Makanya lu banyak iri sama gue ya Ya semua orang pengen Bukan Hotman Paris namanya Kalau tak berani terang-terangan mengatakan Rivalnya adalah orang yang merasa iri terhadap kesuksesannya Nyinyir karena ingin masuk TV Sebagaimana dia unggah di akun Instagramnya Lawan-lawan gue cemburu kan Sindiran dan nyinyiran ini ditujukan pada pengacara sensasional Siapa lagi kalau bukan si Farhat Abbas dengan kroni-kroninya Yang mana si Farhat Abbas melaporkan Hotman Paris Atas tuduhan menyebarkan konten video dewasa Saking jengkelnya pada rival-rivalnya Hotman Paris mengatakan Dimana-mana, lu bisa apa coba? Farhat Abbas yang tak terima Dengan pelakuan Hotman Paris Tak tinggal dia Di Instagram story-nya dia mendatangkan Saksi baru Nampak seorang pemuda Memegang surat pernyataan bermeterai Kemudian dia mengunggah tulisan di Instastory-nya Polisi segera periksa Saksi-saksi yang melihat Posting video Dewasa dari oknum pengacara internasional Periksa CCTV Cafe Mexicola Poles Kuta Dan gapari WA dan IG HP gak hilang Dihilangkan Ikan asin tetap busuk Walaupun dihilangkan Atau disemunyikan Pakai laporan kehilangan Lebih jauh dia mengungkapkan Mulai tampak grogi Seperti gak punya gigi Biasa unjuk gigi Si kopi Dewasa Gak mau menerima kenyataan hidup Di saat jadi kakek eh Malah kena skandal Ikan wikmik Alias Konten Asusila Sabar ya kek Tutup parha Kena otpa Kena ни Sub indo by broth3rmax